Intro Saudara Bank Indonesia menggelar sosialisasi ketentuan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan keluar pabean. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan pembawaan uang kertas asing setara atau lebih besar dari 1 miliar harus melalui badan berizin. Pada sosialisasi disampaikan bahwa peraturan pembatasan uang kertas asing mulai berlaku 3 September 2018. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari asisten Direktur Pengelola Devisa, Direktur Hukum PPATK, dan Direktur Penindakan Beacukai. Dalam sosialisasi disampaikan peraturan tersebut mengatur diantaranya pelarangan setiap orang membawa uang kertas asing setara atau lebih besar dari 1 miliar. Pembawaan uang kertas asing setara atau lebih dari 1 miliar hanya dapat dilakukan oleh badan berizin, yaitu bank dan kegiatan penukaran valuta asing bukan bank atau moneychanger yang memiliki izin dan persetujuan dari Bank Indonesia. Apabila ditemukan pihak yang tidak memiliki izin dan persetujuan BI membawa uang kertas asing setara atau lebih dari 1 miliar, maka akan didenda 10% dari seluruh uang kertas asing yang dibawa, maksimal 300 juta. Selain itu juga dikenakan kepada badan berizin yang membawa uang kertas asing melebihi nilai yang disetujui BI akan didenda 10% dari selisih uang kertas asing yang dibawa. Pengaturan pembawaan uang kertas asing dilakukan untuk meminimalisir adanya aktivitas pembawaan uang kertas asing yang dapat berpotensi, mengganggu stabilitas nilai rupiah, dan bersinergi dengan upaya pemerintah mencegah tindak pidana pencucian uang. Selama ini, kayak manager mungkin untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, dia bawa sendiri nitip dari temannya melalui penumpang. Tapi kalau perbankan, mungkin melalui kargo, melalui paket gitu ya, karena memang belum diatur, jadi tidak dilarang. Nah, kami berdasarkan kajian itu tuh, kami menemukan itu sangat tinggi. Kalau itu jumlahnya cukup signifikan, itu akan ada pengaruhnya ya, sedikit maupun banyak pada nilai tukar. Apakah ini kan nilai tukar yang sedang tinggi saat ini? Iya, no, no. Kan nilai tukar kan baru sekarang-sekarang ini kan, kita mengadakan gaji sudah 3 tahun yang lalu, jadi sudah 3 tahun sebelumnya, sehingga ya kita, ini berpotensi untuk salah satunya untuk mempengaruhi nilai tukar. Sebenarnya mempengaruhi iya, tapi yang satu sisi adalah psikologisnya juga. Psikologisnya juga gitu, jadi begitu mungkin ada gejolak ya di nilai tukar kita, orang cenderung membutuhkan uka lebih banyaknya, secara psikologis seperti itu ya. Disampaikan pula terkait pertumbuhan transaksi jual-beli falas melalui usaha penukaran mata uang asing bukan bank mengalami peningkatan pada teriwulan kedua, di mana dari 635 kupah BB berizin, transaksi falas mencapai 9,93 triliun. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata Informasi selanjutnya, Saudara Sekolah Tinggi Kesehatan Wira Medika Bali kembali menggelar wisuda untuk Angkatan Tahun Akademik 2017-2018. Sedikitnya, 265 mahasiswa di wisuda pada wisuda angkatan ke-9 ini. Sekolah Tinggi Kesehatan Wira Medika Bali yang berada di bawah naungan Yayasan Samudra Ilmu Cendekia menggelar wisuda Angkatan 9 Tahun Akademik 2017-2018 yang bertempat di Westin Hall Convention Center Nusa Dua Bali. Sekitar 265 mahasiswa yang terdiri dari 3 program studi, yakni program studi S1 Ilmu Keperawatan Reguler sebanyak 154 mahasiswa, D3 Analisis Kesehatan sebanyak 42 mahasiswa, dan Ali Jenjang sebanyak 69 mahasiswa di wisuda kali ini. Ketua Stikes Wira Medika Bali, Dewa Agung Ketut Sudarsana menekankan agar lulusan Stikes Wira Medika Bali mampu membuka peluang usaha sendiri. Oleh karena itu, kami tetap meningkatkan dan memperbaiki sistem dan proses pendidikan agar kualitas lulusan tetap bisa kita tingkatkan. Nah, kaitannya dengan lulusan, harapan kami sebenarnya di samping mereka telah dibekali dengan ilmu intelektual yang tinggi, tetapi yang lebih penting yang menekankan adalah berkaitan dengan perilaku, moral, etis. Kita harapkan nanti mereka tidak menjadi job seeker, tapi menjadi job creator. Jadi bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak, karena memang sesuai dengan khususnya keperawatan, sesuai dengan Undang-Undang 38-2014, ada keundangan di situ bahwa perawat bisa praktik mandiri. Termasuk juga di tiga analis, dia bisa buka praktik sendiri, buka lab sendiri. Jadi itu sudah terjadi, sudah ada kakak-kakak kelasnya melakukan seperti itu. Ada pun beberapa mahasiswa yang mendapatkan nilai tertinggi dari masing-masing program studi, yakni Putu Ariswa Priyanti, S1 Ilmu Komunikasi Reguler dengan IPK 3,56, dari D3 Analisis Kesehatan, Nika Dek Puspadewi dengan IPK 3,53, dan Niwayan Erawati dari program studi Ali Jenjang dengan IPK 3,83. Di samping itu pula kami juga mengajak mereka merubah mindset-nya ya. Mereka tidak saja nantinya hanya berpikir untuk bekerja di dalam negeri saja ya, karena ya tentu kalau kue di dalam negeri terus kita rebut, maka dengan demikian tentu akan peluangnya akan semakin mengecil. Kita sangat berbangga karena lulusan kita itu ya dicari ya. Sekarang ini Siloam ya sudah mengontak kita ya. Siloam, kita sudah tahu ya Siloam adalah rumah sakit yang punya prestasi cukup bagus, kualitas cukup bagus, dan mereka sudah datang ke kampus kita ya untuk memberikan kesempatan kepada alumni kita untuk bisa bekerja di Siloam. Itu adalah bukti bahwa kualitas daripada mahasiswa kita ini dapat diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan tenaga-tenaga mereka. Lulusan stikers Wira Medika Bali telah terserap di beberapa rumah sakit swasta terbaik di Bali. Hal ini sekaligus membuktikan stikers Wira Medika Bali menjadi salah satu stikers yang mampu bersaing. Sang Putu Ariase, Kompas Dewata Cinderamata untuk Delegasi IMF, informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Ale Ayuning Dewasa Sukrawagewayang Baik untuk bercocok tanam, baik untuk membuat keris, baik untuk memulai suatu usaha, baik untuk membuka lahan pertanian baru. Tidak baik untuk membangun rumah, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Terima kasih telah menonton!